Tim Sargabungan dari Basarnas, Perhutani, Polisi, TNI, serta Relawan akhirnya menghentikan pencarian Raffi Dimas Badar, mahasiswa salpasuruan yang hilang di Bukit Kerapia, Kecamatan Pacat, Kabupaten Mojokerto. Hingga hari ke-7, Tim Sargabungan masih belum berhasil menemukan Dimas yang hilang saat mendaki bersama 11 temannya. Oktavino, Komandan Regu Basarnas Surabaya mengatakan, Tim Sargabungan sudah berusaha melakukan pencarian dan penyisiran hingga pelebaran wilayah Gunung Punda dan Melirang, serta Anjas Moro. Namun keberadaan korban masih belum juga ditemukan. Dan hari ini atau hari ke-7, operasi pencarian korban dinyatakan dihentikan. Dari seluruh pencarian ini operasinya berapa? Untuk total dari hari ke-1 sampai hari ke-7 ini, itu sekitar dari peta sekitar 20 km. Tapi juga petunjuk dari Pak Tahura juga, itu sekitar 3 hektare. Jadi tidak ada penambahan untuk pencarian lagi dari Basarnas? Untuk ini saat ini kita hentikan sementara, namun jika ada tanda-tanda, maka kita akan buka kembali kegiatan operasi saat ini. Sementara itu, meski timsar menghentikan operasi pencarian, namun orang tua korban masih akan tetap bertahan di Bukit Krapia. Iswanto, ayah korban masih yakin dan berharap anaknya ditemukan dalam kondisi selamat. Pak, ini rencananya sampai kapan Pak nanti pencarian dari keluarga? Kalau keluarga sampai ketemu. Sampai ketemu Pak ya? Anak. Oke Pak ya? Iya. Pak, berangkali ada yang mau sampaikan pesan kepada Mas Dimas? Apa Pak? Mas Dimas, tolong pulanglah. Keluarga sudah menurut dengan harapan besar bisa kembali pulang ke rumah dan orang tua tidak sedih. Meski operasi pencarian dinyatakan berakhir, namun jika sewaktu-waktu ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan korban, operasi pencarian akan kembali dilanjutkan.